selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya sedang berada di Redcar Auto Detailing guna mereview para pemenang E-Modification Contest yang baru saja kemarin berakhir di belakang saya ini dan di sebelah saya ini ada pemenang pertamanya jadi dari favorit bike Honda oke supaya jangan banyak omongan lagi nanti kita langsung dipandu sama ondanya namanya? Gabriel oke dengan Bro Gabriel disini nanti Bro Gabriel akan menjelaskan secara detail apa saja modifikasinya sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel DK8000 dan aktifkan lonceng modifikasinya kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton sub indo by broth3rmax 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 oke nama saya Gabriel saya pemenang dari juara favorit yang pertama untuk E-Modification Contest untuk kategori merah honda kita coba review ya ini dari yang depan yang kelihatan windshieldnya pakai sekbil evo di situ ini veletnya saya repaint warna gunmetal sama kasih stiker gini biar agak manis sedikit ini bannya masih standar sih bawaan dealer-nya irc ukuran 100 sama saya kasih spidol ini spion saya pakai spion jalur sebenarnya pakai spion sirkuit tapi gara-gara ganti windshieldnya dia mentok jadinya terpaksa pakai spion jalur terus disini saya kasih probolt biar ketutup aja sama di master rampnya juga abis itu di belakang veletnya juga sama diripaint warna gunmetal tapi yang ini bannya saya up-size ukuran 140 merek Maxxis F1 sama shock breaker ini saya ganti pakai ISS G plus sebenarnya pernya warna merah tapi saya repaint warna hitam biar lebih masuk aja warnanya ini stop lamp saya custom hilangin kamera-nya abis itu disini kenalkot saya ganti pakai R9 Misano tapi covernya saya tinggal aja biar lebih rapi sama ini pakai probolt ini probolt juga sama cover tutup coli-nya saya pakai probolt untuk kenalkot ini saya dapat 1,1 ok shock breaker shock breakernya saya dapat second 1,6 sama repaint pairnya harganya Rp150.000 itu pelindung radiator oh iya pelindung radiatornya saya beli sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000an di tokopedia tutup coli-nya nyari online juga sekitar Rp60.000an ini beli disini Rp40.000an terus probolt yang kecil ini Rp20.000an per biji ini ada juga bagian belakangnya? bagian belakangnya saya dapat sekitar Rp425.000 sampai Rp450.000an tapi kira apa tadi ini? Maxxis F1 terus untuk lampu belakangnya? lampu belakangnya saya custom harganya sekitar Rp100.000an Rp100.000an? menghilangkan lupa tadi itu ya? iya terus oh iya mesin lupa setempatnya aja mesin sih udah pulgirian, udah ganti puli pakai KTC pake rollernya JVT dicampur 12 sama 14 terus per CVT ganti pake yang 1000 RPM sama mangkok sama kampas pake merek JVT terus kalau ini sepian tadi? untuk sepiannya saya dapat Rp135.000an kalau probolt yang ini sepasangnya Rp60.000an terus ini sepasangnya Rp60.000an juga karena dapat Rp4.000an ini? sini sebut? windshieldnya Rp450.000an di sini belinya total berarti kurang lebih modifikasinya? bentar dihitung dulu oke 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 jadi untuk total modifikasinya kira-kira sekitar Rp5.000.000an sih oke 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 selamat menikmati selamat menikmati